Terima kasih telah menonton 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 Dan Mereka udah Terima kasih telah menonton Dan Dan Jangan jangan Dan Terima kasih menonton Dan Tadi Terima kasih telah menonton Dan 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 Ternyata Dan Terima kasih telah menonton Ternyata Ternyata Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Ternyata Lihat Ternyata Dan menurut aku karena ya gold laner ditukarkan dengan adanya Romer walaupun balesnya harus tumpang tapi Azurasky disini benar-benar ketahan banget dia harus empat kali terpik off dan kita tahu Cloud ini adalah hero yang cukup item dependent di saat dalam keadaan under dia nggak punya power spike-nya ini agak cukup sulit tapi tadi sudah kelihatan belum sih kalau dari Azurasky itu sempat menggunakan purifanya karena tadi jadi belum mulai purifanya full-down enggak aku jujur aja nggak pakai tadi karena udah pasti die dan enggak sejauh game ini berjalan Oh udah udah 12 menit tapi Lord yang pertama Lord yang belum terinhancet masih bisa di defense tapi lihat dengan adekan setengah gaya-gaya petugas gaming kami menunjukkan seorang lukum dampaknya terjebak dengan real manipulation kadera terpikol tapi Azura pun harus terangkat kembali dari Tepang-tepang baloiski bahkan tebal dikejar lagi karena diberikan oleh Sako dan juga ke begitu saja kita lihat HDC terjebak dengan lebaran besar keadaan membuat dari pergerakannya agak sedikit nampak tapi Vengeance masih aktif lagi dan lagi, berfokus menuju ke arah satu base turret dari middle, Hades masih mencobot dan dikejar, masih ada efek tahun juga dimana Hades berhasil terkena dengan satu attack dari Ocean Odyssey oke, ini bakalan menjadi keuntungan yang sangat-sangat menguntungkan bagi Dewa kalau mereka bisa mendapatkan mid lane turretnya karena dengan mid lane turret hilang, lihat bagaimana aboy agak terlalu jauh pembukaan dari fight tracknya tidak ditempat yang aman membuat dia membuka fight track hanya sekedar dua tetes saja yang dimana, bener coci, itu rugi rugi, sangat rugi sekali wah ini, tapi dipaksa untuk wings walaupun sebenarnya gak bisa di follow up lagi ke arah satu inner turret di arah tengah, tapi setidaknya outer turret mid yang kita tahu sangat-sangat fatal, valuable banget ini udah berhasil untuk dihancurkan walaupun sekarang ya dari Dewa United mereka masih dalam keadaan yang tertinggal dan begitu pun Azura dengan purify yang berhasil untuk menyelamatkan dirinya dari sergapan yang dilakukan oleh Baloisky oke Syako, sepertinya menyadari bahwa saber dari Baloisky ini sepertinya cukup berbahaya untuk Maxman on only Maxen Maxman, sorry tapi yang lebih amazing lagi adalah bagaimana dari positioningnya Case yang dari tadi masih belum terekspo sama sekali padahal Baloisky, ada Hades, ada Aboy, ada tapi untuk masalah positioning Case ini dari tadi masih untouchable banget nah, yang menjadi pertanyaan paling besar adalah Aboy dari tadi sudah mendapatkan 4 kill dan juga 9 asis siapa yang bisa nyampe ke belakang sana oke, secara teori masih ada Dixon dan juga Syakomot tapi lihat deh bagaimana Syakomot memiliki target priority-nya itu lebih ke arah kalau nggak ke look ke arah Kak Dera bahkan Baloisky pun bisa dibilang nggak ada yang ngetarget sama sekali jadi kayak dibiarin aja selama bisa dijauhin sama sorry, bisa dijauhin dari Azura Sky oke, tapi ini kita bisa lihat juga ya oke, bener ya dalam keadaan yang masih unggul dari kickback mereka harus hati-hati karena perlahan tapi pasti Dewa United juga udah mulai mempersempit dari segi ketertinggalannya dan bahkan ini dia satu poin kickoff yang begitu mahal dimana Azura berhasil ditubankan dan begitu berada di Satgo terkena dengan ada sebuah bidara aistrike Hades masih bisa mundur tapi Baloi kali ini terjebak sendirian begitu saja Lanaya termelta dengan pergerangan dari Kaderah dengan level 15 yang sekarang sudah dimiliki tiga player hilang dari Dewa United membuat Case dan Dixon masih menjadi penyelamatan lebih dahulu untuk Dewa United mereka bisa bertahan dan membuat mengeksekusi Lord terlebih dahulu iya, walaupun kita bisa lihat bahwa dari segi masing-masing romer ya Syako dan juga Baloisky meneratkan kilo poin yang cukup berbeda kita kan mengatakan dengan pasti dan juga sangat-sangat nyaman mengatakan bahwa Baloisky ini walaupun dari death-nya 10 dia lebih impactful dibandingkan dengan Syakomo kenapa? the power of mental brightness-nya ini loh ke arah Azuraska yang membuat dia mendapatkan Kadea 261 benar-benar, itu oke dia peter-peter tembok loh karena itu lalu akan Kaderah di jebak dan ternyata masih bisa mundur dengan adanya satu buah des yang dimiliki tapi lihat dengan adanya sebuah blessing duet Luke yang terjebak sendirian di depan sana membuat satu tukar satu antara Sako dan juga Luke tapi lihat Azura bertahan sendirian tapi dengan adanya satu buah pergerakan di mana Hades-nya masih bisa punya puncher dan juga pentame execution untuk mundur ke arah belakang ya, bahkan lihat di arah bottom lane minum pun sudah mulai berjalan dengan sangat-sangat banyak dan mid lane dari arah mid lane menit ke-15 Lord sudah enhanced ini bakalan menjadi salah satu Lord dengan charge attack problemnya adalah dari teman-teman di United mereka gak punya high ground yang sebegitu kuat apalagi mengingat bahwa Kies menjadi salah satu target utama dari Geek State dengan adanya DPS dari seperti Kaderah Baloy-nya bakal nyari backline Baloy-nya bakal nyari siapapun yang ada di lini belakang tapi lihat dengan adanya satu pergerakan di mana Lanaya yang menjadi garda terdepan untuk Dewa United mereka masih bisa untuk pertandingan dari dua player saja walaupun dengan adanya sebuah roadway menuju kanan depan Dixon mencoba untuk menghalal pergerakan yang dilakukan oleh Geek State dan bahkan kita akan melihat kali ini game yang ketiga karena satu sama untuk Geek State itu Kaderah gak tumbang sama sekali walaupun sudah dihantam oleh dua player dari Dewa United life still life yang senang banget lihat gak Baloy itu mati sepuluh tadi tapi kematiannya dia dia yang sia-sia selalu dapet bayaran yang setimpal barang lebih mahal dan gimana tadinya dia ngasih pressure walaupun hanya kehadirannya dengan flying sword terus menerus dan tadi di momen terakhir dia langsung nyari ke arah belakang dimana akhirnya mereka berkumpul di satu tempat ya semuanya kenal sudah guys ya yang ditambah lagi dengan faktor bahwa ya udahlah kalau untuk melihat ke arah Baloy dia udah gak peduli sama deathnya berapa yang penting cloudnya ilang udah di pries dari teman-teman selamat menikmati